Cara mengatasi tantangan berbicara Di depan umum Berbicara di depan umum bisa menjadi tantangan bagi banyak orang, tetapi dengan latihan dan beberapa teknik tertentu, Anda dapat mengatasi ketakutan atau kecemasan tersebut. Berikut adalah beberapa tips untuk mengatasi tantangan berbicara di depan umum. Persiapkan dengan baik Persiapkan materi presentasi Anda dengan baik. Fahami isinya dan buat atlan atau catatan yang membantu Anda mengikuti alur pembicaraan. Latihan secara berkala Latihan adalah kunci kepercayaan diri. Berlatihlah berbicara di depan cermin, rekam diri Anda, atau minta teman atau keluarga untuk menjadi audiens dan memberikan umpan balik. Atur pernapasan Kontrol pernapasan Anda untuk mengurangi kecemasan. Ambil nafas dalam-dalam sebelum berbicara dan usahakan untuk bernapas dengan tenang selama presentasi. Kenali audiens Anda Usahakan untuk mengenal audiens Anda. Ini bisa membantu Anda merasa lebih nyaman dan menyesuaikan gaya presentasi Anda agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Fokus pada pesan utama Tetap fokus pada pesan utama yang ingin Anda sampaikan. Jangan terlalu khawatir tentang hal-hal kecil yang mungkin tidak berpengaruh pada substansi presentasi. Buat hubungan dengan audiens Cobalah untuk membina hubungan dengan audiens. Senyum, lihat mata mereka, dan coba sertakan elemen yang dapat membuat mereka terlibat dalam presentasi. Gunakan gerakan tubuh yang sesuai. Gerakan tubuh yang ringan dan alami dapat membantu melepaskan ketegangan dan memberikan kesan lebih percaya diri. Hindari gerakan yang terlalu eksagratif atau tidak relevan. Jangan takut dengan hentakan pada presentasi. Kesalahan kecil atau hentakan selama presentasi adalah hal yang wajar. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika terjadi kesalahan dan cobalah untuk melanjutkan dengan tenang. Gunakan bantuan visual Bantuan visual seperti slide presentasi dapat membantu menyampaikan pesan Anda dan memberikan struktur kepada presentasi. Pastikan slide Anda bersifat mendukung, bukan menggantikan pembicaraan Anda. Fokus pada komunikasi, bukan perfeksionisme. Alihkan fokus Anda dari keinginan untuk tampil sempurna keupaya untuk berkomunikasi dengan jelas. Tujuan utama adalah menyampaikan pesan dengan efektif, bukan menjadi pembicara yang sempurna. Temukan cara Anda sendiri. Temukan gaya presentasi yang sesuai dengan kepribadian dan kenyamanan Anda. Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda, jati carilah cara yang paling efektif bagi Anda. Jangan ragukan diri sendiri. Hindari meragukan diri sendiri atau menyatakan ketidakpercayaan pada kemampuan Anda di depan umum. Fokus pada kekuatan dan potensi Anda. Teruslah berlatih dan memberi diri Anda kesempatan untuk berbicara di depan umum. Seiring berjalannya waktu dan pengalaman, rasa percaya diri Anda akan meningkat dan berbicara di depan umum akan menjadi lebih mudah bagi Anda. Terima kasih telah menonton!